Tata cara memandikan jenazah perempuan Pertama-tama, letakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi Ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat Setelah itu, bersihkan dengan menggosokkan lembut giginya Lubang hidung, lubang telinga, celah ketiatnya, celah jari tangannya, celah jari kakinya, serta rambutnya Kemudian, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu Caranya adalah dengan menekan perutnya secara perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalamnya itu keluar Siram atau basuh anggota tubuh jenazah dengan air sabun Siram atau basuh dilakukan mulai dari kepala hingga ujung kaki menggunakan air bersih Siram sebelah kanan terlebih dahulu, lalu ke kiri masing-masing tiga kali Lalu, setelah itu, bilas lagi dengan air kapur barus Kemudian, jenazah dibudukan seperti orang sebelum sholat Perhatikan agar jenazah diperlakukan dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya Jika ada sesuatu yang keluar dari jenazah, yaitu sesuatu yang najis setelah dimandikan Maka, jenazah tersebut wajib dimandikan kembali Namun, jika keluar setelah di atas kafan, maka tidak perlu dimandikan kembali Cukup dibuang saja najis tersebut Bagi wanita yang menggunakan sambun, bagi wanita yang menyanggul rambutnya Harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang Setelah disiram dan dibersihkan Lalu, dikeringkan dan dikepang Keringkan tubuh jenazah dengan handuk agar tidak membasahi kain kafannya Setelah memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol Biasanya menggunakan air kapur barus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton